We are now in the forest, in the middle of nowhere. Menceritakan tentang seorang pematung yang sudah sangat sukses. Pengabdesehatan adalah salah satu film yang sangat penting buat saya. Joko Anwar, siapa pecinta film yang tidak kenal dengan dia? Selamat datang di channel Nonton Film. Oke, kita bahas sebentar sosok jenius di perfilman Indonesia ini. Terlahir di Medan, Sumatera Utara, 1976. Adalah seorang sutradara, penulis skenario dan produser film Indonesia yang sudah menembus berbagai festival film di luar negeri dengan karya-karyanya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan JACU atau Joko Anwar Cinematic Universe. Disclaimer sebelumnya, aku fansnya Joko Anwar dan karya-karyanya. Dan yang ada di video ini hanyalah teori semata. Oke, jadi langsung aja kita kulik pesan-pesan tersembunyi di film Joko Anwar. Kita mulai dari Janji Joni karya Joko Anwar di tahun 2005. Sebuah drama komedi tentang pengantar rol film yang tidak pernah telat. Kita nggak akan bahas jauh filmnya, atau nanti kita bikin video sendiri kalau kalian tertarik. Di film tahun 2005 ini ada scene gala premier film Dead Time, yang merupakan judul rilis luar negeri dari film Kala, yang dirilis oleh Joko Anwar di tahun 2007. Di film ini ada karakter bernama Adam Subandi, seorang seniman yang sedang membakar barang-barang di galerinya. Ingat ya, namanya Adam Subandi. Dan di film ini ada scene yang memperlihatkan ibu hamil di dalam taksi. Sekarang kita lanjut ke Kala, film bergaya noir yang dirilis pada tahun 2007. Film dengan tema misteri, horror, dan sejarah ini cukup unik ceritanya. Tapi kita nggak bahas ceritanya ya, mungkin di lain waktu. Poster ini sudah memberikan petunjuk untuk film Joko Anwar selanjutnya, yaitu Gambar Mata 1. Coba tebak film apa. Cerita film ini diawali dengan dua orang polisi yang menginvestigasi pembakaran lima orang yang diduga maling. Cerita ini persis ada di film Janji Johnny, di scene di mana Johnny bersembunyi di dalam tong sampah. Lu mau dibakar orang? Pernah dengar nggak sih? Lima orang mati dibakar di terminal cuma gara-gara diteriakin maling. Selanjutnya ada salah satu scene, di mana tape rekaman yang dimiliki oleh Janus, memutarkan perusahaan Jawa yang berbunyi, Wanten Bukit Bendono Wongso. Apa artinya? Oke, simpen dulu scene ini. Aku dengar, keadaan di Tenggara makin baik. Film kala ini mengambil setting di kota Tenggara. Jangan-jangan ada yang ingat akan sesuatu. Di film ini ada lagi yang bernama Bandi. Apa orang yang sama? Dan di film kala ada lagi ibu hamil yang di sini mati tertabrak mobil dan terlindas bus. Serem ya? Setelah banyak petunjuk di film kala, sekarang kita ke film selanjutnya, yaitu Pintu Terlarang yang dirilis pada tahun 2009. Film ini bersetting di kota selatan, tidak tahu tepatnya di mana, bercerita tentang pematung bernama Gambir yang menaruh janin di dalam patung buatannya. Lagi-lagi berhubungan dengan ibu hamil ya. Gambir, si tokoh utama ini memiliki ibu bernama Menik Sasongko, atau disingkat MS. Ya, yang ini juga disimpen dulu. Nah, di film ini ada scene di mana Gambir masuk ke salah satu ruangan di Herosase, dan TV menampilkan logo Frimason. Oke, jadi makin menarik ya. Herosase juga memiliki anagram Seahorse. Petunjuk film selanjutnya ada di setting kota Pintu Terlarang, ada sebuah jalan bernama Jalan Modus dan Jalan Anomali. Di ending film ketika Gambir menjadi pendeta, ada seorang laki-laki memberikan kesaksian. Dia adalah John Evans, karakter utama di Modus Anomali. Film selanjutnya, yaitu Modus Anomali, yang dirilis pada tahun 2012. Judul yang aneh, yang kalau dibolak-balik hurufnya bisa jadi kata Sodomi Analmo. Tidak banyak petunjuk di film ini, mungkin karena filmnya bersetting di hutan, atau memang belum terbaca aja petunjuknya. Yang pasti di film ini ada lagi Ibu Hamil. Kali ini Bang Joko agak rehat dari film-film yang berat, dalam tanda kutip. Film ini bercerita tentang kisah cinta Kapster Salon dengan pembuat subtitle di film Bajakan. Tidak banyak petunjuk di film ini, tetapi sekali lagi ada nama Bandi muncul sebagai si bos Salon dan Spa tempat Sari bekerja. Tapi kan nggak ada yang hamil di film ini. Di film ini nggak ada yang hamil? Tunggu dulu. Apa yakin kalau Sari nggak lagi hamil setelah enak-enak sama si Alec? Hehehehe. Oke, sekarang kita menuju ke salah satu film Joko Anwar yang paling fenomenal, yaitu Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017. Si ibu di Pengabdi Setan ini bernama Mawarni Suwono. Lagi-lagi berinisial MS, mirip Ibu Gambir di film Pintu Terlarang. Di film ini ada lagi yang bernama Bondi. Memang berbeda dengan Bandi dan Subandi, tapi ada mirip-miripnya. Antara kehabisan stok nama atau memang ada maksudnya. Di film sebelumnya, Pintu Terlarang, si Gambir kecil sempat dimaki oleh ibunya. Berani-beraninya kamu aku panggil malah sembuhnya enak setan. Mungkin ibunya seorang pengabdi setan juga? Di film ini ada yang hamil. Yang ada adalah cerita si ibu yang ingin hamil ya. Budiman juga berkata bahwa si ibu adalah anggota sebuah organisasi hitam di kota. Apakah si ibu di Pengabdi Setan ini dan ibu Gambir di Pintu Terlarang adalah anggota organisasi hitam yang sama di kota? Apakah Herosase yang di Pintu Terlarang itu adalah organisasi yang dimaksud karena memang settingnya berada di tengah kota? Oke, lanjut. Ketika Rini dan Hendra ke rumah Budiman, mereka diberi majalah berjudul Maya. Siapakah Maya ini? Ternyata di film ini ada lagi Gambir. Ups, bukan Gambir, tapi Batara ya. Sama-sama diperankan oleh Fahri Albar. Batara Gambir? Atau malah Gambir, Batara, dan Janus adalah orang yang sama? Ada majalah bergambar kuda laut atau dalam bahasa Inggrisnya Seahorse ya. Masih ingat anagram Herosase di film Pintu Terlarang? Apakah ada hubungannya? Oke, lanjut ke film selanjutnya. Film superhero Indonesia yang keren sekali ini. Gundala. La 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 gundala. Mungkin karena genre film ini sedikit berbeda dengan film-film sebelumnya, jadi nggak banyak yang bisa dikupas di film ini. Atau belum ketahuan aja ya Jadi di film Gundala ini ada Awang atau Goda Muda Yang pergi naik kereta ke kota Tenggara Kota dimana setting film Kala berada Siapa yang tahu nama asli Pengkor? Ya betul, Haidar Subandi Lagi dan lagi ada yang namanya Bandi Dan seperti film-film sebelumnya di film Gundala Ada lagi ibu-ibu hamil Oke, kita lanjut lagi ya ke film selanjutnya Yaitu Perempuan Tanah Jahanam Mulai dari poster yang sudah ada petunjuk gambar gunungan Dengan Batara Kala di tengahnya Ingat karakter yang sama di film Pengabdi Setan Yang ada di ending namanya juga Batara Nama karakter utama di film ini Maya Persis seperti majalah yang Budiman beri ke Rini dan Hendra di film Pengabdi Setan Dan nama panjang si Maya ini adalah Maya Setiawati Atau disingkat MS lagi Persis ibu di Pengabdi Setan dan nama ibu gambir di pintu terlarang Kepala desa yang didatangi oleh Maya dan Dini bernama Kidono Wongso Ingat nama bukit yang disebut di film Kala? Wanten Bukit Bendono Wongso Bukit Bendono Wongso Apakah bukit itu berada di desa yang Maya dan Dini datangi? Jadi ada beberapa benang merah di film-film Joko Anwar Di semua film Joko Anwar ada ibu hamilnya Di Janji Johnny Di Kala Pintu Terlarang Di Modus Anomali Di Copy of My Mind Di Pengabdi Setan Di Gundala Dan tentu saja di Perempuan Tanah Jahanam Jadi apakah si Joko Anwar ini memang membuat karakter setting lokasi Dan waktu itu dengan maksud tertentu Atau hanya random belaka? Joko Anwar pernah berkata dalam salah satu tweetnya Apakah saya pernah random naruh angka di film saya? Oke sekian dulu bahas filmnya Video ini disusun berdasarkan kecintaan saya kepada karya-karya Joko Anwar Dan dengan referensi dari Twitter Bung Jaikoholik Mungkin semua ini hanya keisengan memaknai karya Joko Anwar Atau mungkin saja memang ada arti dibalik semuanya Biarkan Joko Anwar yang tahu Oke jangan lupa subscribe channel Nonton Film Nantikan video nonton film setiap Senin dan Kamis Dan tulis di kolom komentar film apa yang mau kita ceritakan Salam Nonton